Bantuan Hukum Aremania bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa dari para korban atau keluarga korban terhadapi kemanusiaan pada pertandingan antara Arema FC melawan persepaya di Stadion Tanjiruan tanggal 1 Oktober 2022. Sehingga dengan dasar tersebut perlu kami sampaikan kita akan melakukan langkah-langkah hukum baik secara litigasi maupun non-litigasi. Jadi poin pertama ini adalah tentang level systemic kita. Yang kedua, bahwa kami mengapresiasi sedikit-sedikitnya atas respon dari Bapak Presiden Republik Indonesia Panglima TNI, Kapolri, dan instansi lain yang telah menanggapi sumasi terbuka dari Areman yang membuka tertanggal 4 Oktober 2022, serta mendorong percepatan penanganan tragedi kemanusiaan di Stadion Tanjiruan. Dengan adanya penetapan 6 tersangka pada first release yang dilakukan pada tanggal 6, sehari dari tengah waktu sumasi terbuka kami berakhir. Yang mana upaya tersebut sedikit membantu meredam kekecewaan dari para korban, keluarga korban khususnya, dan masyarakat Arema dan lalang pandang umurnya. Ketiga, bahwa kami berpendapat, dengan keluarnya penetapan status tersangka tersebut, ini hanya merupakan langkah awal yang baik. Namun hal ini tidak menjadikan permasalahan tersebut dianggap selesai. Jadi ini kita harus sekaligus bawahi, bawah dengan upaya itu kita sambung positif, tapi ini hanya merupakan langkah awal. Bagi kami melihat langkah awal yang baik dan bukan berarti permasalahan ini selesai di sini. Tetapi merupakan titik awal yang melakukan pengusutan secara kutas dari pihak kepolisian demi kepastian hukum yang berkeadilan. Tentunya harapan kami proses ini terus berjalan, sehingga pihak-pihak lain yang terkait baik secara kelembagaan maupun non-kelembagaan dapat dimitai bertahun-jawaban secara hukum. Jadi poin ini, dengan momen yang awal penetapan secara tersebut, enam orang tersangka, ini harapan kami akan dapat berkembang, sehingga dapat, mudah-mudahan dapat menarik semua pihak-pihak, baik kelembagaan maupun non-kelembagaan dapat mempertanggungjawabkan, dapat mempertanggungjawabkan di muka bu. Saya lanjutkan. Yang keempat, bahwa kami selalu siap berkoordinasi dan bersinergi dengan pihak yang mempunyai tujuan yang sama dalam memperjuangkan dan mengawal proses penekakan hukum terakuti di Stadion Tanjirwa Tanggawang 1 September 2022 demi mengusut kertas peristiwa tersebut seterang-terangnya. Lima, bahwa kami berharap kepada pihak-pihak agar tidak melakukan hal-hal yang bersifat intimidasi, diskriminasi, dan kriminalisasi terhadap para saksi dan atau para korban atas tragedi di Stadion Tanjirwa. Enam, bahwa kami percaya Bapak Kapolni beserta jajarannya mampu mengungkap siapa-siapa yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung, atas terjadinya tragedi di Stadion Tanjirwa yang menelan korban jiwa 131 orang tersebut. Tentunya dengan penanganan secara profesional dan transparan dengan harapan mampu memberikan rasa kehadiran yang menyeluruh. Tujuh, bahwa terkait adanya pihak-pihak yang kritisi soal siapa terbuka kami, pada prinsipnya kami menghargai pendapat apapun yang berkembang. Dan kami memilih, berkomitmen memilih untuk tidak menangkapi hal tersebut karena kami ingin fokus mengawal setiap tahap proses hukum sampai tuntas. Jadi memang sengaja kami tidak akan menangkapi itu dengan harapan kami dalam menangkapi tugas amanat dari tentunya dari para korban yang memberikan puasa kepada kami tetap fokus di sana. Jadi tidak tidak untuk kepentingan-kepentingan lain. Terakhir, telah bahwa perlu kami sampaikan bahwa langkah hukum yang kami ambil sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai kasus ini selesai diproses secara terang-beneran tanpa ada muatan politis. Jadi langkah kita sejak tanggal 4 sampai sekarang dan bahkan sampai selesainnya kasus ini adalah kami tanpa ada muatan politis apapun. Terima kasih telah menonton!